Ditemani rekan-rekan ISM ada Charlie, ada Mbak Ismi, Sekarginanti, dan Mbak Ismayong, Pak Citron Humpi, dan Mbak Said, dan juga Pak Mbak Dab. Kita disini akan melakukan zoom Puncak Merapi dan juga Hulu Kalisenowo yang kemarin longsor. Baik langsung saja kita zoomkan dulu yang tanah longsor ini ya teman-teman. Tanah longsor di tebing Hulu Kalisenowo ya. Baik untuk alah ini malah zoom down ini ya Pak. Bentar-bentar kehalangan ranting bawah. Oke ini bekas tanah longsornya atau bekas tebing longsornya ini ya teman-teman yang menutup aliran sungai aliran air ya di Hulu Kalisenowo dan menjadi bendungan seperti ini dan juga airnya ini nampaknya sudah agak penuh ya teman-teman kalau kita lihat dari atas ini ya jadi luber begitu ya jadi luber karena tutup bendungan ini bendungan longsoran dan luber meludak dari atas kelihatannya ini karena mengalir dari atasnya seperti ini kalau kita zoom ya kalau kita zoom seperti ini dari belutakan atas ini ya air yang membentung ya air membentung di sini oke ini alirannya seperti ini teman-teman lewat sini pada atas ini ya ini bendungannya wbendungannya airnya yang tertampung ya jadi mohon waspada untuk rekan-rekan semua yang berada di Hulu Kalisenowo karena sewaktu-waktu bisa jebel tanggul yang menutup aliran ini ya dan mungkin akan mengibatkan banjir bandang ya karena ini debit air yang ditampung di sini kelihatannya banyak ini ya teman-teman dan tentunya semoga tetap aman terkendali selalu amin oke jadi kalau kita lihat dari kejauhan seperti ini ya untuk terbendungnya sungai Kalisenowo ini ya teman-teman seperti ini kita zoomkan lebih dekatnya tadi seperti itu ya untuk ini belutakan atau rembesan dari atas ini ya karena sudah penuh airnya jadi belutak lewat atas ini ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman kalau kita zoomnya jadi kurang lebih seperti ini untuk debit airnya ya ini waktu ya lumayan banyak juga ya saya tidak bisa mengira-ira ya ini debitnya berapa tapi yang jelas ini luas ya yang tertampung di sini juga kedalamannya itu seperti ini tingginya jika sewaktu-waktu tanggul ini jebel semoga tetap aman terkendali ya karena ini yang atas sudah mulai tergerus air ya ini yang tanahnya sudah hilang tinggal batu-batu besar ini yang menutupi ini ya teman-teman bagian atas yang kena aliran aliran dari atas itu ya dari belutakan air yang atasnya teman-teman oke udah fokusnya malah nengwet ya ini yang bagian bawah ini ya teman-teman nah coba kita cari mungkin darimbesan atau tidak ya ini air yang tertampung biru toska ini ya teman-teman oke kita kembali dari atas lagi ya coba kita zoom bekas longsoran ya teman-teman nah ini bekas longsoran ini apakah dia masih labil jadi seperti ini ya untuk bekas longsorannya kalau kita zoom kalau kita lihat lebih dekat ya tebing nah ini ada retakan juga disini ya ada retakan juga mungkin ini sewaktu-waktu juga masih akan longsor ya teman-teman jadi tetap berhati-hati buat semuanya terutama yang bekerja penambang gitu ya nah ini kalau kita dari jauh kalau kita lihat dari jauh kecil ya teman-teman namun kalau kita lebih dekatkan lumayan gede ini ya ini retakannya juga sudah mengangah ini ya teman-teman semoga tetap aman terkendali selalu posisinya ini dari bawah ke atas dari atas ke bawah ini agak tengah-tengah tadi ya yang ngertak ini bawahnya masih ada segini uh lagi lagi diomong ke lagi diomong ke ada mak cepur ini teman-teman lagi diomong ke masih merompal ya untuk tebingnya jadi tetap berhati-hati berarti mendadakan belum stabil ya masih labil ya teman-teman semoga tetap aman terkendali selalu ini terhalang pohon ini ya teman-teman teman-teman oke nah ini teman-teman ini lumayan ombo juga nih ya teman-teman nah ini alirannya aliran yang atas karena sudah melampaui batas tanggul atau batas yang menutupi tadi ya jadi dia mencari celah ini akhirnya ya dari atas mungkin karena bawah itu rapet banget atau belum sampai jadi belum ada rembesan mungkin ya akhirnya teman-teman kalau dari bawah nah ini aduh goyang-goyang ya Pak oke kita kurangi nah ini dari mana atau airnya yang dari atas ya bisa kelihatan ya karena ini kering ya di sini tapi bukan dari sinarnya dari sebaliknya ini ya di kering oke Ayo kita tarik lagi Hai bukan dari sini ya oke kita tarik nah membentuk seperti danau ini malah ini teman-teman hijau toska ini nah ini bekas tadi ya gugurkan teping masih ada nah ini oke kita zoom kan seperti ini ya teman-teman lebih dekat jadi batu-batu memang ya yang menutupi ini bercampur dengan tanah nah ini yang di bawah juga ada air mengalir juga ini entah dari air yang terbendung itu atau sumber air yang lain ya teman-teman jadi ini bawah juga ada yang mengicir nah kalau kita tarik ya bentar oke nah disini ya lumayan deras juga ini untuk aliran airnya ya ini posisinya di bawah nah ini kalau kita tarik posisinya di sini teman-teman di bawah agak kanan nah di bawah agak kanan dari aliran yang dari atas ini ya teman-teman oke oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya penampakan atau update terbaru dari tanah longsor yang membuat bendungan di hulu Kalisnowo jadi kalau kita zoom kan seperti ini ya teman-teman kita akhiri ya semoga teman-teman dari selalu salam tangguh dan bye-bye bye-bye selamat menikmati